Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa sallallahu wa sallam Ala nabiyyina muhammad Wa ala alihi ashabih Wa man tabi'ahun Bihsali ilayumiddin Wa baad Nah Sebelum kita lanjutkan Sambil mana ya kita Nambah nilai Setiap orang Sebutkan dua fadilah Bersudah dalilnya Dua saja Ayo pak Jika ada dalilnya Sebutkan dalilnya Pertaman Menurutimu Nah ketamanimu Bahasanya Selawakulah alihi ini termasuk dari Selawakulah alihi Nah ulilangnya terdiri dari Ulama' Selawakulah alihi dan Bulawak marah Dan Allah telah menerahkan Ati'ulah Ati'ulah Yaya ulha alihi Alhamdulillah Amal Ati'ulah Ati'ulah Ba'unilam Deminkum Yang pertama Yang kedua adalah Alimu Katolak un'alihi Kalau terhadap siapa yang menambah jalan Untuk Elohimu Akan Cuma mudahkan Jalan ke surga Berwasa surga Ayo Yang lain ayo Dua lagi Yang pertama Ketemuan Kelogun ini adalah Bahwa Kelogun ini adalah Penerus Atau pewaris para nabi Karena nabi tidak Mewariskan Dinar dan dirham Melainkan mewariskan Ilmu agama Yang kedua Ilmu Akan menjaga pemiliknya Namun Harta Penjaganya adalah Pemilik harta itu sendiri Sudah Dua ya Yang kedua belum lengkap Mau dilengkapi enggak Kalau sudah ya satu setengah Sudah Yang lain Ayo Yang pertama Seorang Telah melengkapi Termasuk Orang yang Diberikan kata ilang Oleh Allah Sebagaimana Seorang Al-Fatihah 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 telah nampak jidal di tengah manusia ini perkara yang mengharuskan kita anak muda semakin bersemangat untuk menonton ilmu awalan bida'un bada'atin bada'at watadharasyururuha bida-bida yang bermunculan dan nampak kejelekan-kejelekannya thaliyan unasun yatatalli'una ilal ifta'bigari'in manusia-manusia yang bermunculan berfatwa tanpa ilmu kemudian jadalun kathir fi masaili qad takunu wadihatan li ahli ilm lakin yakti may yujadilu fiha bi ghari ilm ada perdebatan perdebatan yang banyak dalam permasalahan-permasalahan yang sudah jelas hukumnya indah ahli ilm misalkan menganggap perkara yang bukan khilafiah jadi khilafiah perkara tahlilan selamatan haul dianggapnya perkara khilafiah mereka menganggap seperti itu ini masalah khilafiah tidak perlu dibahas ini madhab kita dalam bahful bahful masail ini masalah khilafiah dari sekian madhab madhab mana yang membolehkan dahlilan hatta syafi'i imam syafi'i rahimahullah karahtu al-ma'tam kalam al-umni sebutkan aku mumbun syah al-ma'tam al-ma'tam ini makan-makan di rumah orang yang mati sebab itu dianggap sebagai niyaha kalau kumpul-kumpul awan bukan makan-makan ma'tam itu kumpul-kumpul kumpul-kumpul di rumah orang yang mati kalau itu saya tidak boleh dikhawatirkan nanti niyaha apalagi tahlilan sudah jelas itu membuat syariah baru ini dianggapnya masalah khilafiah yang khilaf siapa yang merujihkan siapa tapi kalau khilafiah sahih khilafiah itu ada dua muktabar wagaimana muktabar khilafiah itu yang diakui dan tidak diakui berarti kalau itu khilaf yang tidak diakui tidak diakui lakin yakti tetapi datang mereka yang berdebat di dalamnya tanpa ilmu tanpa ilmu dan oleh sebab itu dan oleh sebab itu maka kami sangat butuh kepada ahlu ilmi yang mereka memiliki rusuh kemapanan kekokohan ilmu wasiatu tila' dan keluasan itila' keluasan mutola'ah keluasan pembahasan keluasan wawasan dan yang mereka dan yang mereka faqih memiliki fikir dalam agama Allah yang mereka memiliki hikmah di dalam nasihat mengarahan terhadap hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala hikmah memiliki hikmah memiliki sesuatu pada tempatnya sebab kebanyakan manusia saat ini sebab kebanyakan manusia sekarang mereka hanya mendapatkan ilmu nadori ilmu teori dalam permasalahan-permasalahan dari satu masalah dari permasalahan yang ada wala'yahum muhumun nadar ila'islahil khalki dan mereka tidak menaruh perhatian tidak himmah tidak menaruh perhatian ke islahil khalki memperbaiki umat wa'ila tarbiatihim dan kepada perhatian kepada terbiah menterbiah mereka jadi teori teori saja karyanya teori 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 belajar ini belajar 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 ilmu balagoh belajar ilmu mantik ilmu kalam dan sebagainya teori tapi mereka kosong dari islahul khalki ha'ula ha'ula ahul bidha itu tadi mereka yang sibuk sampai sekarang ini sudah ada sudah masyur acara perdebatan masalah masail mu'min al masail masalah masail hidin jadi perdebat jadi semacam dibuat mainan dibuat acara orang-orang ahul bidha biasanya ini acara cuma itu nagoli teori jadi apa satu masalah diangkat kepat antar santri sampai pondok ini dan pondok yang lainnya seperti itu dan ini isyarah beliau ini seolah-olah muncul sekarang jadi sudah jadi sudah jadi trend tapi bahasa Arab debatnya itu berbahasa Arab tidak boleh bahasa Indonesia harus berbahasa Arab ini di tempat saya juga di probolinggo juga santri banyak yang santri-santri pendera hijau bahasa Arab fusha tidak boleh termasuk dalam penilaian bahasa Arab kalau tidak fusha tidak masuk pondok sitok kiri pondok mana yang pondok tertuan makanya mereka ini bawaannya jidal terus termasuk anak korban jidal santri-santri senior ketika kita juga baru datang langsung di jidal langsung di debat langsung debat pakai nahu jadi hadis itu dibahas sampai tuntas dan sebagainya tapi kias bihasabihawah hawa nafsu mereka jadi perdebatannya masalah nahu masalah usul masalah kias dan sebagainya karena mereka terlatih terlatih untuk jidal padahal ahlu sunnah salah satu manhatnya adalah terkuljidal terkuljidal dalam usul sunnah disebutkan meninggalkan perdebatan kita hanya menasihatkan ini kuala Allah wa kuala rasul wadih tidak tidak ada debat disitu tidak ada debat kalau diterima Alhamdulillah kalau tidak ya sudah kita harus meninggalkan jidal kecuali memang dibutuhkan jika yang mengajak jidal itu memang ingin ingin tahu kebenaran kenapa apa insya Allah tapi kalau cuma la'ab saya yang main-main dan seperti seperti sekarang ini acarakan ini ini nadari mereka pinter pembahasannya masuk pembahasan nahunya usul fikirnya tapi ya cuman begitu la'ayahumuhumun nadar ila islahil khalki wa ila tarbiati tidak ada menaruh perhatian sama sekali terhadap perbaikan umat dan tarbiah terhadap mereka mereka hanya ingin dikatakan begini dan begini maka bahwasannya mereka jika berfatwa dengan ini demikian dan demikian itu menjadi wasilah kejelekan yang besar yang tidak tidak apa tidak seorang pun mengetahui batas dari kejelekan itu kecuali Allah SWT baik berikutnya al-babul-fani bab yang kedua adab talib ilm wal-asbab mu'ina ila takhsili adab di dalam menuntut ilmu dan sebab-sebab yang bisa membantu untuk mendapatkan ilmu al-faslu al-awwalu adab talib ilm adab bagi penuntut ilmu waqala rahimahullah talib ul-ilmi labuddalahu minat ta'addub bi-adabin bahwa penuntut ilmu itu harus ada padanya adab 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 ya harus berhias dengan adab dan kami sebutkan sebagiannya sebagian dari abad tersebut al-amrul awwal ikhlasun ikhlasun niyati lillahi azawajan ini aham paling penting adalah ikhlasun niyat mengikhlaskan niyat menuntut ilmu Tuhan untuk Allah subhanahu wa ta'ala bi-ayyakuna qasduhu bi-talabil ilmi wajah Allah waddarul akhirah dia meniatkan menuntut ilmu itu hanya untuk wajah Allah subhanahu wa ta'ala mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala sebab yang bisa melihat wajah Allah itu hanya di surga ahlul jannah ahlul jannah nah ahlul jannah itu ketika mereka dikumpulkan sama Allah subhanahu wa ta'ala di mahsyat lalu Allah subhanahu wa ta'ala menyerupakan malaikat itu ini dikisahkan oleh Ibn Khadir sebagai berhala di dunia satu diserupakan Uzer satu diserupakan Isa Nulayam satu diserupakan siapa terus diperintahkan mereka ikutilah siapa yang kalian ikuti di dunia akhirnya mereka mengikuti Uzer mengikuti Isa padahal mereka itu Uzer yang tadi malaikat diserupakan dengan Uzer itu jalannya menuju neraka itu terus ada satu kelompok yang diem disitu satu kelompok dan ikut siapa-siapa lalu Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan tapi berbentuk lain yang sesuai dengan apa yang Allah kandaki saat itu kenapa kalian tidak ikut Tuhan-Tuhan kalian kata mereka kami hanya mengibat Allah subhanahu wa ta'ala kami tidak menyembah selainnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita mau kemana tidak ada yang diikuti lalu ditinggal pergi sama Allah subhanahu wa ta'ala lama sekali lama sekali dan yang hanya Allah yang tahu saat itu berapa lamanya terus kembali lagi kenapa kalian masih disini kenapa kalian tidak mengikuti ilah seperti mereka itu mereka sudah pergi dengan ilahnya masing-masing la wallahi kami tidak menyembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak menyembah selainnya baru saat itu itu kejadian Allah menyingkap petisnya Allah singkap petisnya baru tahu ini berarti Allah subhanahu wa ta'ala mereka langsung sujud pada saat itu mereka menggunakan ini Allah subhanahu wa ta'ala ada yang mereka sujud ada yang tidak bisa sujud disitu orang munafik orang munafik Allah jadikan tulangnya seperti tanduk dalam riwayat itu tidak dia bisa sujud begitu menyesalnya orang ini saat itu semua pada sujud karena menghadap Allah langsung di depannya dia tidak bisa sujud dan ini bahaya ikhlas ilmiah ilibadah itu penting ya maka perlu introspeksi kita ini sebenarnya belajar ini untuk siapa atau menalman hasilaf ini apa sih maksudnya jangan jangan munafik jangan jangan munafik Umar Al-Fatab merasa seperti itu tapi Alhamdulillah dan Nabi saat itu tanya berhasil apakah orang munafik tidak kamu bukan anak munafik ikhlas itu perlu jadi ini khusus bagi kita jadi perhatian ikhlas tidak ikhlas sepandai kalian yang tahu kita tidak tahu ini cuma lihat betisnya belum Allah membuka wajahnya nanti di surga itu baru ya maka ada doa masyaih itu ketika doa Allah jadikan kami termasuk dari mereka yang bisa melihat wajahmu di surga jadi seluruh kenimatan surga itu hilang seketika ketika kita melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala seluruh kenimatan surga yang disitu ada pasar surga itu setiap Jumat pasarnya pasarnya itu setiap Jumat jadi disitu pasar itu tidak dijual juga tidak dibeli antum tinggal ambil saja miskan lihat baju saudaranya baju-baju bagus langsung ada disitu lebih bagus jadi itu langsung ambil kalau ingin apa di pasar itu ada semua memang hari Jumat khusus ada pasar dan setelah itu acaranya berbincang-bincang dengan Allah subhanahu wa ta'ala bayangkan duduk mereka di atas pasir yaitu dari yakut dari permata dari lu'lu' wal marjan melihat Allah subhanahu wa ta'ala berbincang dengan Allah setiap hari Jumat setelah itu pulang pulang itu istrinya lebih cantik dari biasanya demi kan pula suaminya istrinya bilang kau lebih tampan dan itu terus seperti itu tidak ada batasnya semakin hari semakin tampan semakin cantik terus seperti itu tidak ada batasnya tapi tidak bisa terbayang sudah bagaimana itu dan cintanya full kepada suaminya tidak ada cemburu tidak ada saingan tidak ada apa-apa sudah imannya semua sama iman semua sama itu kenikmatan yang masya Allah nah apa namanya setiap Jumat demikian ketemu Allah dan semakin tambah kenikmatan semakin dan semua itu akan jirna jika kita menuntut ilmu dan karena Allah subhanahu wa ta'ala khalas sudah bahkan jadi awal kali yang diadab sebelum sebelum penyembah berhala datang dalam ilmu karena Allah tidak ada tidak ada entah kamu menuntut ilmu hanya kamu menuntut ilmu supaya kamu dikatakan alim khalas kamu dapat kelar itu alim diakui manusia tapi apa Allah terungkupkan wajahnya dibuang di surga dibuang di neraka maka ini PR pertama pekerjaan kita pertama adalah mengikhlaskan niat mengikhlaskan niat sudah tidak usah mikir gelar tidak usah mikir apa begitu sudah mikir sekarang nanti yang kedua ini itu pikiran pertama lihat aku belajar adalah perintah dari Allah sudah seperti sholat seperti puasa belajarnya perintah Allah disini dalilnya fa'alam mengharapkan wajah Allah dan negeri akhirat sebab Allah itu menganjurkan dan memberikan janji bagi penuntut ilmu itu yang menganjurkan begitu bahkan disini mewajibkan seperti pembahasan para ulama fa'alam maka ketahwilah ini fi'il amr yufitu hujuban berfaedah sebagai wajib anna hu la ilaha in Allah in Allah ketahwilah disini ketahwilah dan tidaklah mengetahuin secara dengan belajar al-ilmu bita'allum ilmu itu inama al-ilmu bita'allum semuanya ilmu itu hanya didapatkan dengan belajar la ilaha in Allah ini yang pertama harus kita ketahui tawkhid tawkhid awalan ma'ruf dan pujian terhadap para alim dalam al-Quran ini dikenal kalau Allah memuji sesuatu di dalam al-Quran atau memerintahkannya maka itu dinamakan ibadah jadi menurut ilmu itu adalah ibadah idan kalau begitu fayajibul ikhlasu fihi lillahi bi-ayyilmi al-insanu vidalabi ilmi wajah Allah azza wa'ala kalau begitu maka wajib ya mengikhlaskan di dalamnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan meniat seseorang itu meniatkan dalam menuntut ilmu hanya wajah Allah subhanahu wa ta'ala na'am wa'idha nawal insanu vidalabi ilmi syari'i ayyanala syahadatan biya tawassalubiha ila martabatin al-ratabah jika seorang ini meniatkan untuk menuntut ilmu syari'i untuk mendapatkan syahadat ijazah syahadat kita bahasakan ijazah syahadati saksi saksi kalau dia menuntut ilmu kan ijazah ijazah sebagai saksi kalau kita sudah menuntut ilmu gitu sudah tamat surat al-ratah sampai ini ini kalau niat yang itu dia tawassalubiha agar sampai kepada satu martabat atau satu kedudukan martabat berarti kalau gak LC kita gak dianggap soalnya sama ta'wah kalau gak minimal pasti LC berarti kan dia inginkan martabat disitu atau dia inginkan martabat satu tingkatan satu kedudukan kan ini seorang meniapkan ilmu syari untuk dapat syahadat dapat ijazah supaya sampai kepada satu kedudukan kalau LC kan pede apalagi dokter pede sekali ngomong sama presiden berani kalau dokter kalau gak ada gelarnya tungkan sama presiden itu konsep yang salah konsep yang salah sahabat tidak punya gelar miskin mempunyai geledai masuk ke kerajaan rumah masuk ke istana negara pakai geledai kayak sekarang masuk ke istana negara pakai sepeda engkol ke sana sahabat seperti itu itu konsep yang salah orang yang jadi pede karena gelar ini sudah salah harusnya pede karena ilmu jadi sampai kepada satu kedudukan siapa menuduk ilmu dalam dia mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala tidak dia mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan satu bagian dari dunia ini maka dia dia tidak akan mendapatkan baunya surga yaum al-qiyama yani rihuhha fuhada wa'idun syadiyah surga itu baunya misik surga itu punya angin rih angin surga itu bisa membuat orang tampan jadi dan baunya ini sampai sampai keluar surga kalau dikatakan riwayat 500 tahun terjalanan karena kuatnya jadi surga itu masya Allah baunya itu wangi pokoknya tidak ada kotoran tidak ada kencing tidak ada kotoran sudah tidak ada ingus jadi marah keringatnya jadi parfum jadi wangi jadi masya Allah sudah wala a'idun ru'at wala udunun sami'at wala khadra kalbi basal jadi maka itu ya kita kita berupaya fasadul khairat untuk supaya sabar sejenak gitu sabar sejenak di jalan sunnah ini meskipun masya Allah beratnya akal kawwit al-al-jamr seperti megang bara api tapi untuk berharap yang itu gitu sebentar insya Allah ya beruntung mereka para masya ini insya Allah masanya kayak senang gitu ya meskipun mereka mungkin belum puas tapi kan ilmu sudah mengibar kemana-mana ilmu beli dibaljar oleh banyak orang masya Allah jariah paling tidak seperti mereka kan sudah masya Allah gitu ya kita ini yang masih hidup ini yang belum tahu liku-likunya matinya gimana nanti kan belum tahu jadi kita sabar sejenak insya Allah sabar sejenak untuk mendapatkan yang itu nah lakin disitu kalau dia murni untuk ilmu masuk satu perguruan tinggi dan sebagainya ingin gelar LC-nya karena dengan LC-nya dia bisa cari satu bagian dari dunia ini imma imma berupa duit atau arban atau gerudukan atau apapun ya cuman itu ya atau wanita berarti dia sudah tidak akan mencumpuhnya suara insya Allah insya Allah lakin tetapi lau qala talibul imn seandainya seorang penuntut ilmu ini berkata ana uridu an anala syahadata la min ajli haddin minat dunia anggap saja ini perkataan hatinya kalau perkataan lisan ya kan belum tentu ya aku menginginkan untuk mendapatkan syahadat mendapatkan ijazah itu bukan karena satu bagian dunia lakin li'annan nabam asbah muqayas alim fiha syahadatuh syahadatahu ya tetapi karena memang nabam ya peraturan gitu yang menjadikan muqayas alim muqayas ini kias ungkapan atau bagaimana ya semisal kalau orang alim itu ya dilihat dari syahadatnya gitu dia memang nabamnya seperti itu gitu peraturannya seperti itu kayak kita misalnya masuk jamaah islam ya aku gak mikir ijazah sebenarnya sudah pokok aku belajar gitu dapat belajar gratis dan sebagainya sudah lurus niatnya dari awal ijazah terserah aku dapat ilmu belajar sama syah langsung dan memang peraturan kampus ya kalau lulus ya dapat ijazah kalau kumlot ya dapat kumlot dan sebagainya gitu mengkiaskan seorang alim itu dengan syahadatnya gitu kalau dokter kan bisa bikin desertasi ada ya dikasih dokter ya alim sudah kasih dokter seperti itu nah kalau begitu fanaqul kata Syedhaimim kalau kata beliau kalau niatnya seorang itu mendapatkan ijazah karena min ajli supaya bisa beri manfaat pada manusia taklim gitu jujur ini di hatinya orang kampung ini kalau tidak LC tidak diterima misalkan mungkin saat itu dia gunakan LC nya berarti kan niatnya jujur dia ikhlas biar bukan karena itulah ya kita bicara tentang jujurnya ini gitu saat tertentu dibutuhkan mungkin LC gitu gitu atau sebuah idara atau sebuah administrasi dari kantor ya seperti administrasi gelar atau semisalnya maka niat seperti itu niat yang selamat kata beliau dan tidak memberikan motorah sedikit pun kepadanya insyaallah karena itu niat yang benar niat yang benar kadang memang gelar ijazah itu memang dibutuhkan memang dibutuhkan untuk komunitas tertentu misalkan majlis bajuid al-quran ada satu komunitas yang tidak menerima kalau gurunya tidak punya ijazah siapa yang menjahat dia bisa gak jadi kami Hafzan Asim ya memang kadang-kadang dibutuhkan kalau gak punya ijazah ya harus mundur teratur gitu tapi kalau masih merasa cukup dengan siapa diantara kita yang paling pintar membaca al-quran paling alim ya itu ngajari artinya seperti itu gak masalah namun ada satu komunitas tertentu yang seperti itu mengukur alim itu dengan ijazahnya masa membuka pondok tahwid quran ustadnya gak hafid jadi lucu punya ijazah dari siapa ya benar benar buka pondok tahwid quran ustadnya harus hafid gimana mau mencetak anak-anak hafid kalau dia belum hafid itu standar sudah standar ini kurran biluhun al-quran bacalah al-quran dengan gaya bahasa orang arab maka itu kalau antum setor ke orang indonesia ya masih bukan orang arab standarnya masih standar indonesia meskipun orang indonesia itu pernah setoran ke masyair tetap judulnya standarnya bukan standar kurra kare minal arab gitu disini lulus disana belum tentu lulus nanti belum tentu lulus dan banyak buktinya buktinya banyak arah-arah teman-teman yang hafid disini sudah dapat ijazah dari gurunya disini ketika disetor disana banyak salah yang ngulang lagi akhirnya makharidnya terus macem-macem lajah-lajah jawi harus hilang harus hilangkan jah itu bukan jawa itu itu disana nanti ini bukan bukan arabi da juga jadi da ma da da gitu harusnya da kalau tidak percaya nanti coba setor disana sama saya nanti kan nantung saya ingin setor di takhik yang benar ya seluruh makharid gitu jadi seluruh makharid kita ingin dibetulkan sama saya jangan dibiarkan bisa macet setor bisa macet Imtithala Amrillahi Azza wa Jal Maka wajib Ala talibin Wajib bagi menutup ilmu Untuk meniatkan menutup ilmu Dalam langkah Imtithala Amrillahi Mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Lianna Allah Azza wa Jal Amarabil ilmu Sebab Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan dengan ilmu Wa kala ta'ala fa'alam Annahu la ilaha illallah Maka Allah Memerintahkan dengan ilmu Fa'idha ta'alamta Fa'innaka mutamathilun Li Amrillahi Azza wa Jal Jadi jika engkau mempelajari ilmu Belajar Maka engkau sudah mengerjakan Perintah Allah subhanahu wa ta'ala Maka ihwak Maka ihwak Hala shipi Allah Ilaha illallah Wallahu a'alam Bisa wa Jal Terima kasih.